Baik ayah bunda dan juga saya Svisbi, sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu sharing bersama dengan Kaila dan sang ayah. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bagaimana kabarnya ayah? Sehat ayah? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali nih, pagi hari ini Kaila sangat bersemangat ya. Tadi luar biasa yang disampaikan Kak Nabilah, kita semua bisa melihat bagaimana Kaila sekarang juga bersemangat sekali gitu ya. Pagi ini, Kak Nabilah dan juga ayah memberikan kesempatan buat kami untuk bisa mengambil banyak pelajaran ya. Dan juga berdiskusi nanti tentang bagaimana perkembangan Kak Nabilah dan juga kedekatannya dengan Al-Quran. Boleh nggak Kak Nabilah dan juga ayah sebelum kita mulai sharingnya, Kak Nabilah membacakan ayat Al-Quran terlebih dahulu, boleh? Boleh. Ya, keberkahan hari ini. Silahkan Kak Nabilah. Kak Nabilah, ini berapa bersaudara sih ya? Anak berapa dari berapa bersaudaranya? Ya, sebentar. Kaila anak pertama dari tiga bersaudara. Tadi tiga-tiganya cewek, putri-putri semua. Alhamdulillah, Allah ditipkan. Oh, semuanya. Ya, Alhamdulillah. Semua tiga dan perempuan semua ya, ayah ya. Kaila ini anak yang pertama. Baik, luar biasa nih ayah tadi dengar sedikit-sedikit Kaila bercerita ya. Awal mulanya, dia tertarik dengan Al-Quran dan segala macam. Dan tadi yang digarisbawahi oleh Kak Nabilah bahwa beliau melihat memang peran orang tua ya ketika mendampingi Kaila. Nanti boleh sharing ya, ayah ya, terkait bagaimana pendampingan orang tua nih, ayah dan juga bunda, membersama Kaila gitu ya. Karena saya kadang berpikir seperti ini nih, ayah dan mungkin orang tua yang lain ya. Kita nih sebagai orang tua nih kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, hampir sering gitu ya. Mungkin bisa jadi karena ekspetasi kita atau harapan kita tinggi ke anak-anak kita nih ya. Gitu ya. Jadi ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan di anak, itu kita kadang tuh, ya bukan kadang ya, hampir sering gitu kita langsung kayak di pikiran kita tuh, bahkan mungkin terucap, kok gak bisa-bisa sih gitu. Atau ini kayaknya gak ada bakat misalnya. Ini kayaknya, aduh gimana ya, jadi kayak susah gitu ya, yang kelarin kayaknya susahnya aja. Padahal putra putri kami bisa jadi tidak seistimewa Kaila gitu ya. Jadi mereka, putra putri kami normal semua dan segala macemnya gitu. Tapi ayah ini justru dengan kondisi Kaila yang istimewa, Allah berikan ujian sekaligus juga kekuatan dalam dirinya, tapi ternyata mampu gitu. Apa sih yang pertama yang memotivasi orang tua gitu ya, untuk bisa melejitkan kemampuan Kaila, terus bagaimana pendampingan ayah, bunda terhadap Kaila itu sendiri, sampai kemudian bisa seperti ini. Monggo ayah bisa sharingkan kepada kami. Terima kasih, Ustazah. Walaupun tadi sempat delay putus-putus ya, tapi saya sedikit menangkap sebenarnya. Insya Allah, mudah-mudahan ini merupakan ibadah ya. Dimana kondisi saat ini ya, Alhamdulillah Allah masih berikan nikmat, kita masih bisa berbagi. Semoga ini merupakan ibadah dan jatah sebagai ilmu yang bermanfaat, kalau bisa menolong kita di hari. Dan saya berharap selalu mudah-mudahan pertemuan ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Tapi semoga Allah dengan cara seperti ini, bukan hanya di dunia kita dikumpulkan seperti ini, tapi kalau kita bisa bersama di akhirat nanti. Amin. Kalau dari top sharing-sharing sebelumnya, jika saya ditanya pribadi tentang bagaimana sih metode yang dilakukan, kemudian apa yang diterapkan di rumah, terus ditanya bagaimana bisa Kaila seperti ini, kadang saya malu sebenarnya. Malu, mau ngomong apa? Karena kan dikikir bagi orang tua itu merasa bahwa saya itu berkontribusinya dikit. Ini benar-benar Allah berikan, dititipkan di keluarga kami, cara awalnya Kaila seperti bisa menghafal Al-Quran karena otodidak. Saya merasa malu bahwa emang bukan karena kami, saya itu otodidak. Dan kalau ditanya lagi apa yang membuat saya malu, yang kedua adalah secara turunan saya sendiri dan bundanya pun, kedua orang tuanya, jujur, malu. Karena kami bukan dari basic seorang penghafal Al-Quran. Bisa dibilang juga, ya parahnya adalah jangan akan mau mengerti hukum-hukumnya. Yang membacanya pun masih terbata-bata. Mungkin awal dulu saya tanya waktu yang diberikan berapa lama, karena ini akan bercerita mengenai umur 7 tahun sampai 12 tahun. Jadi cukup lama ya waktu yang diberikan. Bisa saya... Saya sampai setengah sebelas kok ya. 30 menit ada, iya. Setengah sebelas boleh ya. Nanti ada pertanyaan juga dari peserta insyaallah. Silahkan. Saya jangan ditanya ayat ya. Jadi awalnya Nanda Keila waktu itu berinteraksi dengan Al-Quran ketika Nanda Keila berumur 7 tahun. Berumur 7 tahun bersama nenek waktu itu awalnya. Karena kebetulan saya bekerja di salah satu perusahaan swasta dan tuntutan perusahaan harus berpindah-pindah tempat. Bertugas di kota, ke kota yang satu, kota yang lain. Sehingga dengan alasan pendidikan waktu itu, di mana kalau harus membawa Nanda Keila, agak sulit buat kami untuk mencarikan pendidikannya. Karena awalnya pun sebenarnya untuk Ananda Keila, ekspektasinya kami gak berdekat. Ekspektasinya adalah, satu, bagaimana anak ini dengan keterbatasan dan tidak bisa melihat, bisa mandiri. Hidupnya bisa mandiri. Kelak, Allah gak selamanya memberikan nikmatnya akan kita terus bersama sama Keila, terus kita akan dampingi dia terus. Kelak, dia akan hidup sendiri. Jadi dari sekarang pendidikannya ya, mesti harus bagaimana dia bisa mandiri. Seperti itu. Akhirnya kita memutuskan bahwa Keila tinggal di Makassar, saya pun tinggal di kota lain. Seperti itu. Tapi sebenarnya secara kemampuan Ananda Keila itu dalam segi mendengarkan, kemudian apa yang dia dengarkan, kemudian dia implementasikan dengan ucapan, itu sejak umur empat tahun sebenarnya. Jadi sebelumnya itu bukan seorang penghafal Al-Quran atau seorang Hafiz, tapi awalnya adalah Ananda Keila itu suka nyanyi. Suka menyanyi. Nyanyi-nyanyi dangdut pula. Nyanyi-nyanyi dangdut orang dewasa. Keila-nyanyi dangdut orang dewasa. Tapi... Keila-nyanyi dangdut orang dewasa. Keila-nyanyi dangdut orang dewasa. Kota ada sebulan sekali, sempat beberapa kali itu saya begitu berharap ada yang menyambut di depan pintu, biasanya dia nyambut kok enggak ada. Suaranya dia ditanya, Ya, keila mana ada kehajatan di sebelah. Ngapain? Nyanyi. Dipanggil sama tetangga nyanyi-nyanyi. Saya merasa risih waktu itu. Dan akhir pas umur tujuh tahun, dengan dukungan keluarga, waktu itu kita sepakat. Ini kayaknya anak ini punya indah pendengaran yang begitu kuat. Sehingga bagaimana caranya sesuatu yang kuat ini, kita masukkan hal yang positif. Hal yang positif. Nah, awalnya sebenarnya niatnya setelah mengalihkan Ananda Keila untuk diperdengarkan ayat suci Alpur Khan sebut, tidak ada sama sekali niat terbesit di hati kami dan kedua orang tuanya. Dan neneknya bahwa ingin menjadikan Kelak Keila menjadi seorang habito. Ingin menjadikan Keila kalau menjadi orang yang dikenal semua orang. Tidak sama sekali. jadi awalnya Nanda Keila di... di... apa namanya... di... 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 sama dokter waktu itu tidak bisa melihat ketika dia berumur tiga bulan. Ketika Nanda Keila berumur tiga bulan, karena sering menangis, ada pembengkakan di mata. Saya bawa ke dokter mata waktu itu. Dan... karena kita juga sudah curiga dengan... umur tiga bulan, harusnya sudah ada respon di saat kita ada gerakan, tapi ini tidak ada gerakan. Dan... apa namanya, tidak ada respon. Dan memang Nanda Keila sebelumnya kan lahirnya prematur. Lahir prematur, umur tujuh bulan muda, dokter kejauhi tujuh bulan muda, dan... lahir 1,4 kilo. Dan waktu itu harus diinkubator selama 39 hari di rumah sakit. Rumah sakit, di mana waktu itu kita orang tua misalnya sudah bersalin nih, tiga bulan, eh tiga hari setelah itu kita pulang, tapi... bayi waktu itu yang baru lahir, anak pertama harus tinggal di rumah sakit dan harus dirawat. Itu luar biasa, tapi kenyataan yang harus diterima, walaupun masih labil waktu itu, emang masih belum terkontrol, ya pasti namanya manusia mengalami hal yang seperti itu. Ketika umur tiga bulan, bawa ke dokter, dipon sama dokter bahwa Nanda Keila dinyatakan buta, total. Dan yang tahu itu hanya saya jadi nenek sama bundanya waktu itu saya hanya menenangkan karena saya menganggap bahwa dia akan tidak terima. Lebih-lebih saya waktu itu. Waktu itu tidak bisa menerima, cuman saya tahan, kemudian saya sampaikan kepada orang tua sama bundanya bahwa Keila ada masalah di mata, mungkin pada saat ini dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat. Ada kalanya nanti di saat dia sudah siap, akan ada tindakan. Infonya saya seperti itu. Akan ada tindakan. Sampai menunggu dia siap. jadi kapan dia siapnya bundanya waktu itu ketika Nandakela berumur lima tahun. Jadi ketika umur lima tahun, saya waktu itu Alhamdulillah ada bantuan dari tempat kerja saya ketika dia mengetahui saya memiliki anak umur lima tahun, tidak bisa melihat. Dimintakilah untuk resum medisnya lagi karena rencana akan dibawa ke luar negeri waktu itu. Saya bawa ke dokter yang sama dan kebetulan bundanya ikut. Bundanya ikut dan dokter waktu itu di depannya bunda mengatakan bahwa Bapak dulu sudah pernah saya bilang bahwa ini harus menerima kenyataan Nandakela tidak bisa diapa-apa sama sekali. Karena tidak sempurnanya retina di mata. Bundanya shock. Waktu itu tapi berkat dukungan kedua berkat dukungan neneknya waktu itu yang terus menyemangati kami yang menerima kenyataan seperti ini. Jadi setelah itu karena Nandakela sering merasakan sakit di mata pas umur 7 tahun pun juga dokter memprediksi waktu itu akan ada pembun kakan di bagian kepala belakang mata itu kan akhirnya dan sering rewel Al-Qur'an itu adalah pilihan karena sebelumnya dia dengar-dengar musik dia cukup tenang konsentrasinya berpindah jadi rasa sakitnya berkurang tapi kita memilih Al-Qur'an dimana kita meyakini bahwa salah satu kehebatan dari Al-Qur'an itu adalah sebagai obat bagi manusia yang meyakini bahwa itu adalah obat maka diperdengarkan ataupun dibaca itu bisa menjadi penyembuh bagi manusia yang merasakan sakit maka Nandekaila diperdengarkan waktu itu yang pertama kali sama neneknya itu Ayatul Kursi Ayatul Kursi diperdengarkan setiap hari berulang-ulang Alhamdulillah selama 7 hari atau 1 minggu Nandekaila bukan hanya tenang tapi dihafal dihafal dan bukan hanya di jadi dihafalnya itu jadi kayaknya punya memori kayak seperti mesin rekam jadi mesin rekam jadi yang didengarkan persis dan dilantunkan persis apa yang didengarkan maupun juga bacaannya lantunannya iramanya persis dan saya pun waktu itu posisi kami berdua ada di kota lain waktu itu pas tepatnya dihabis badai sholat asad kami ditelepon sama nenek waktu itu dia bilang ada seorang yang ingin berbicara oh ya saya pikir waktu itu ada keluarga yang ingin karena masih urusannya dulu kita dunia bisnis 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 gitu oh ada yang mau join bisnis atau mau sharing bisnis terdengar saya speaker sama bundanya waktu itu karena berbetulan juga waktu itu ada beberapa usaha yang kita jalankan diperdengarkan yang kita dengar seorang anak kecil waktu itu yang umur 7 tahun mengaji ayat kursi waktu itu dan kita terdiam saya berdua terdiam dengan bundanya dan menangis saya pun menangis waktu itu dan bertanya ini benar kaila ini benar kaila di suaranya kaila ini benar suaranya kaila tapi apa iya anak kita bisa mengaji dan secara tidak pedenya bahwa kami bukan seorang dan suara kami juga bukan suara yang orang dengar menyanyi pun ini pals banget ini ada anak yang benar turunan kami tapi suaranya luar biasa seperti kita mendengarkan suara di muratal saya menangis apa yang buat saya menangis waktu itu relatif dengan pertanyaan yang tadi apakah pernah mengalami sesuatu iya apa yang buat saya menangis bahwa seakan saya dicambut oleh Allah diperlihatkan suatu bukti bahwa sesungguhnya Allah ada dan memberikan bukti bahwa saya lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui kalau waktu sama Allah ingin menciptakan manusia dan melekatku bertanya dia mengatakan bahwa saya akan-akan saya seperti di posisi seperti itu saya lebih jauh lebih tahu dan saya lebih kuasa apa yang akan terjadi terhadap dirimu dan saya menentukan apa yang buat saya menangis karena ketika kela divonis tidak bisa melihat saya yang pertama kali membantah dan sempat menantang menantang Tuhan menantang dan saya membantah saya tidak bisa menerima saya tidak bisa menerima ini tidak benar saya tidak bisa menerima dan saya menantang dan Allah menjawab tantangan saya tepatnya 7 tahun Allah memberikan bukti kecil bukti kecil tapi itu sangat besar seakan menekan dadah saya waktu itu saya mohon ampun bertobat dan semakin saya meyakini bahwa kami saya saya meyakini bahwa Allah berikan ini ujian ini karena dia tahu kemampuan saya itu yang buat saya kuat kembali waktu itu tidak mungkin Allah memberikan ini kalau Allah tidak tahu bahwa saya mampu dan saya kuat itu yang membuat saya kuat waktu itu untuk menerima kenyataan ini dan semakin memotivasi kita membulatkan tekat bahwa ya sudah bukan hanya ayatul kursi bukan hanya ayatul kursi ada 30 juz dan itu targetnya Masya Allah kita perdengarkan terus saya mencoba karena saya tidak bisa memperdengarkan suara saya kemana Ananda Kela maka murotallah waktu itu jalan satu-satunya untuk diperdengarkan terus kita manfaatkan indera pendengaran kita manfaatkan indera yang paling kuat waktu itu adalah pendengaran kita perdengarkan terus mulai dari juz 30 dan korinya Muhammad Toha jadi jangan heran kalau misalkan Ananda Kela ketika dites kemudian disuruh membacakan ayat suci Al-Quran mengambil juz 30 maka dia akan memperdengar dia akan mengambil nada dan iramanya Muhammad Toha karena dia mesti rekam sebenarnya mesti rekam jadi kalau ditanya hurufnya sama tajwidnya kenapa bisa benar karena yang didengar ya itu ya itu yang diucapkan sebenarnya dia gak ngerti hukumnya belum ngerti hukumnya kanan gak bisa baca dan alhamdulillah perdengarkan juz 30 setiap hari hafal kita pindah lagi ke juz 29 hafal alhamdulillah kita turun lagi ke juz 28 begitu hafal kita pindah lagi ke juz 27 ke 26 setelah 26 baru diprogram pindah ke juz 1 karena kenapa pindah ke juz 1 sebenarnya bukan strategi bukan teknisnya kami gitu tapi karena Muhammad Toha punya punya merota hanya di juz 26 27 28 27 sama juz 1 al-Baqarah punya itu jadi kejar terus murat halnya begitu masuk ke juz 3 ke kelabakan nih karena Muhammad Toha gak pernah upload lagi jadi akhirnya beralilah begitu sering saya perdengarkan kayaklah banyak yang kita perdengarkan asyudais kita dengarkan belum nah yang dipilih dia itu adalah Cemishari Rashid Mishari Roshid juz 3 nya juz 4 juz 5 sampai ke juz 2 ini nya diperdengarkan seperti itu nah Andanda Keila berumur 10 tahun hafal Alhamdulillah 13 juz ya hafal 13 juz Alhamdulillah dan waktu itu masuk ke Hafiz Indonesia Hafiz Indonesia Indonesia pas umur 10 tahun tepatnya di tahun 2018 kemarin nah begitu Alhamdulillah selama umur 7 tahun 8 9 10 berarti ada 3 tahun hafal 13 juz masuklah di Hafiz Indonesia waktu itu inspirasi sama Masyito masuk di Hafiz Indonesia Alhamdulillah Allah selalu memberikan jalan Allah selalu memberikan jalan untuk bagaimana kita belajar di Hafiz Indonesia masa karantina kami banyak belajar dan kami pun salah satu orang tua yang bukan basic dari apa namanya banyak disitu ada yang punya rumah tafis ada yang basicnya ustadz ada yang basicnya apa namanya dia memang guru jadi basicnya benar-benar basic kalau basic saya dari pendidikan guru untuk madrasah itidaya waktu itu cuman banting setir ke dunia sales seperti itu nah banyak begitu kita bawa masuk ke karantina kita ngeliat Masya Allah banyak anak-anak ternyata kita berpikir sewaktu itu saya berpikir sendiri pribadi menurut saya bahwa anak salah yang paling hebat istimewa punya kesombongan kesombongan diri begitu masuk karantina ternyata anak kami bukan yang istimewa di mata saya waktu itu karena kita melihat ada anak-anak umur 4 tahun hafal 17 juz ada umur 7 tahun sudah hatam 30 juz dan bahkan bukan hanya hafal 30 juz lembar-perlembar baris-perbarisnya pun dia bisa tahu titiknya Masya Allah ini luar biasa Allah berikan kemampuan beginilah bukti bahwa kuasa Allah memang ada menitipkan firmanya kepada orang-orang pilihan memikir anak saya pilihan waktu itu dan paling istimewa ternyata masih ada yang jauh lebih istimewa nah selepas dari hafiz Indonesia waktu itu keluar dari karantina karena ikut sama nenek kan sebelumnya dan saya sudah pindah ke Jakarta waktu itu berpikir bahwa Ananda Kela harus kita bawa ikut di kita di kami waktunya di Jakarta waktu itu dan secara pendidikan waktu itu juga ibu kota lah the best dari segi pendidikan dan tidak begitu sulit juga untuk mencari ada beberapa di Jakarta dan akhirnya kita minta sama neneknya waktu itu bagaimana kita membujuk neneknya beri pengertian untuk bagaimana Kela kita bisa bawa karena susah memisahkan dua wanita ini sudah sudah apa namanya sudah menyatu jadi satu susah buat untuk dipisah lagi kita bujuk-bujuk ini demi Kela karena saya berpikir selama ini Kela di Makassar tiga tahun hafal 13 just mungkin mau di lebih di rapatin lagi lebih masif lagi untuk di diperdengarkan Kela kita bawa tujuannya saya mau Kela bisa menyelesaikan hafalannya lebih cepat karena kita mau programkan saya bilang program tahun ini 2018 akhir tahun 2018 Anada Kela sudah harapannya sudah selesai 30 just nah waktu itu April April 2018 saya bawa Kela ke Jakarta dan kita putuskan sekolahnya dulu sekolah umumnya sekolah SLB kita putus kita waktu selama hampir dua tahun waktu itu dan saya mau fokuskan dia ke kefalan jadi pendidikan yang itu nanti bisa cepat didapat tapi yang ini dulu paling penting karena ini masa-masa umur seperti ini yang benar-benar harus yang diperdengarkan adalah Al-Qur'annya dulu karena ibaratnya memori kalau misalkan sudah ada kesimpan yang lainnya agak terganggu agak berat bekerjanya ini memorinya artinya masih ini kita ada memori ibaratnya sudah ada 1 giga kita manfaatin nah itu terus diperdengarkan Al-Quran Alhamdulillah setelah diterapkan itu dan semakin kita ketatkan di rumah ya tega gak tega ya tega gak tega gak ada jedah waktu itu dengar terus selesai 1 jus nambah pindah lagi jadi metodenya waktu itu adalah 5 jus dalam 1 hari merojaah mendengar merojaah 5 jus 1 hari 4 jusnya yang sudah dihafal 1 jusnya jus yang baru waktu itu jadi yang 13 jus 4 jusnya harus dalam 1 hari itu terus diperdengarkan karena mempertahankan lebih sulit daripada sebenarnya merahi jadi untuk mempertahankannya kita pertahankan 4 jus tapi untuk penambahannya kita 1 jus 1 hari itu diperdengarkan sampai dia benar-benar sudah hafal kita tes kita random hafal kita yakini baru kita kasih jus yang baru nah tapi begitu sudah jus yang baru yang 1 jus tadi yang baru itu harus masuk di 4 lagi 4 jus itu setiap hari diperdengarkan merotal sama merojaah jadi sebenarnya sih gak sulit selepas badai sholat fardu selepas badai sholat fardu perdengarkan 1 jus kan 5 ada 5 5 5 5 waktu sholat fardu jadi ada 5 jus sesimpel itu jadi selepas itu dengarkan 5 jus 4 1 yang baru Alhamdulillah selama 8 bulan tepatnya Desember waktu itu 8 bulan Alhamdulillah bisa menyelesaikan 30 jus jadi 13 jus 3 tahun dengan metode mengalir seperti air biasa terus 17 jus sisanya selama 8 bulan metodenya seperti tadi Alhamdulillah jadi saya ngambil kesimpulan bahwa jika difokuskan insyaallah jadi emang fokus dan istiqomah jadi jangan hanya ke fokus tapi gak istiqomah jadi fokus dan istiqomah itu yang kita terapkan disini dan mudah-mudahan ini juga bisa apa namanya bisa diterapkan kepada umiyabi dan kita semua bisa semakin banyak mencetak anak-anak generasi para pencinta Al-Quran para penghafal Al-Quran para penjaga firman-firman Allah jadi setelah hatfa 30 juz dan apa yang ada di dalamnya sebenarnya memotivasi sebenarnya ada motivasi yang lebih gede lagi karena kebetulan Alhamdulillah berkah Al-Quran berkah Al-Quran yang nikmat yang diberikan sama Allah bawanya surga diberikan sama Allah karena Al-Quran kami sekeluarga maupun nenek Alhamdulillah diberangkatkan haji tahun 2016 waktu itu bisa melihat baik Allah dan melaksanakan ibadah haji amin mudah-mudahan mabrut berkah Al-Quran jadi bukan hanya Nanda Kaila tapi saya kedua orang tuanya dan neneknya waktu itu dan kita diperkenalkan salah satu sheikh dari Arab dan salah satu apa namanya dari kedutaan Arab Saudi waktu itu sheikh holik mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan keselamatan dan kesehatan buat beliau kita anggap dia sebagai orang tuanya dia memberikan motivasi waktu itu kalau Kaila menyelesaikan 2018 30 juz insya Allah saya kasih umroh itu yang membuat dia semangat terus tapi kembali lagi fokus karena sekolahnya waktu itu yang menurut saya waktu itu bisa mengganggu konsentrasinya saya putus dulu jadi nanti melanjut sekolahnya kemarin pas 2019 baru melanjutkan sekolah kembali jadi Kaila sekarang umur 12 tahun baru kelas 5 karena emang sekolahnya pernah saya putus tapi fokuskan dulu hafalan di program waktu itu 2018 harus Hatan 30 juz nah 2019 programnya apalagi kita jadi emang punya harus program dan kita harus punya curriculum juga buat anak-anak kita jadi harus ada programnya programnya adalah karena Ananda Kaila belum bisa baca bagaimana dia bisa tahu hukum-hukum Tajwid bagaimana dia bisa tahu hukum dan huruf-hurufnya kalau dia gak bisa baca nah anak Tuna Netra bacanya dengan Braille maka programnya waktu itu 2019 harus belajar dan belajar bagaimana baca Al-Quran dengan Braille Alhamdulillah selama 2 bulan hampir 3 bulan dia sudah bisa baca dan bisa membaca huruf-huruf hijaya walaupun sekarang masih terbanta-banta tapi setidaknya sudah bisa baca dan kelebihannya adalah walaupun dia hafal sebenarnya tapi dia tetap berusaha untuk membacanya jadi kesannya kelihatan kayak anak yang baru belajar baca Al-Quran terbanta-banta karena dia memastikan insya Allah ini sudah lancar program selanjutnya masuk di 2020 ini sebenarnya ingin kita ada salah satu ustadz yang bisa mengarahkan lagi untuk lebih belajar mengenai baca Al-Quran seperti itu untuk nextnya mungkin untuk lebih diyakinkan lagi jika itu sudah berjalan mungkin targetnya di 2020 2021 setidaknya sudah bisa sertifikasi dan bisa kita bawakan ke sana sih setidaknya seperti itu karena memang tidak punya tidak bisa hanya sampai sekedar sebagai seorang penghafal tapi kita sudah buat jurninya untuk ke depannya karena dia punya cicat-cita ingin menjadi seorang dosen ingin menjadi seorang guru ingin menjadi seorang guru besar yang mengajarkan tentang Al-Quran yang mengajarkan tentang Arab bahasa Arab yang mengajarkan tentang bagaimana menghafal Al-Quran yang cepat itu mungkin bisa share hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan telah ini bisa menyelamatkan kita semuanya dan mencetak generasi-generasi para pencinta Al-Quran terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah warahmatullahi wabarakatuh luar biasa nih ayah ya saya dan juga para peserta yang disini luar biasa cabur aduk ya perasaannya jadinya terharu kemudian bangga juga ya kemudian sangat termotivasi juga saya tadi catat beberapa hal yang sangat penting ya salah satunya jadi bagaimana orang tua memang harus mengenai sebutnya sehingga tadi pilihannya untuk anak-anak ayat bisa fokus ya untuk menyelesaikan Al-Qur'annya baru mudah setelah itu meneruskan belajarnya menjadi salah satu pilihan dengan tadi juga kita belajar banyak belajar juga ya tentang konsisten dalam penerapan di rumah terus hari-hari kita biasanya konsistennya susah banget nih ya kita semangatnya tinggi nih orang tua gitu ya nih anak nih biar menghafal udah hafal biar merojaan ya cuman ya gitu ya prakteknya tadi anak-anak luar biasa tuh satu hari lima jus ya ternyata menjadi sesuatu yang harus dilakukan kemudian cita-citanya juga sangat luar biasa saya sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan tapi kayaknya kalau yang saya kalau jika saya yang bertanya nanti para peserta nggak ke bagian waktu untuk bertanya jadi mungkin nanti ya sabis ini biar para peserta bisa langsung bertanya ya silahkan saya persilahkan kepada peserta di sini atau anak-anak yang mau bertanya sama kailah boleh tadi pertanyaan pertama nih buat kailah tadi saya baca di cat tadi ada yang bertanya nama lengkapnya kailah siapa sih sebenarnya coba kailah dijawab nama lengkapnya kailah siapa yang mau bertanya boleh silahkan ini saya bacakan dulu nih ya yang dari bulan angre ini bulan angre ini di catrum sudah bertanya untuk kailah apakah bakat berperan penting untuk memudahkan anak menghafal Al-Quran dari ayah kan apa namanya sharing juga gitu ya saya juga tadi mencatat bahwa ternyata sebagai orang tua kita tidak seharusnya melihat hanya di kekurangan anak gitu ya tapi harusnya bisa lebih fokus mencari apa kelebihan anak itu sendiri nah terkait pertanyaannya bulan tadi apakah menurut ayah nih bakat itu sangat berperan penting seperti apa ya kira-kira menurut pengalaman ayah nih silahkan ya dijawab semoga bermanfaat menurut bakat jadi kalau berbicara dengan Al-Quran sebenarnya kalau berbicara bakat ya bisa jadi tapi kalau kita kita berbicara dengan hubungannya kita ibadah nggak ada hubungan dengan bakat sebenarnya karena kan menghafal ini ibaratnya gini saya sempat berpikir bahwa orang menghafal Al-Quran itu menyimpannya di memori tapi ada beberapa anak yang lumpuh otak otaknya lumpuh tapi bisa hafal Al-Quran 30 juz merinding saya dan bahkan dia bukan hanya hafal barisnya dia bisa tahu dia baris berapa dari dan lembarannya dia bisa ingat semuanya jadi ini juga proses saya belajar ya bagaimana bukan hanya untuk Ananda Kela tapi buat saya sendiri buat keluarga dan buat adik-adiknya juga tapi Al-Quran itu sebenarnya ada di mana di saat orang membaca Al-Quran ataupun mendengarkan Al-Quran kemudian dia niatnya bahwa untuk dihafal terus berulang-ulang itu tersimpannya di mana apakah harus punya otak dulu berarti kalau punya otak maksudnya punya akal gitu tapi harus punya otak dulu baru bisa hafal Al-Quran tapi anak yang lumpuh sama sekali nggak punya akal dia lumpuh otak tapi dia bisa hafal Al-Quran berarti Al-Quran selama ini jika kita niatnya mau menghafal tersimpan di mana sebenarnya ini kosa Allah saya berbicara tersimpan di mana Al-Quran itu di hati jika manusia itu punya hati berarti semua manusia yang punya hati bakal bisa menghafal Al-Quran berarti hati kita mesti harus dibersihkan dulu niatnya disini jadi bakat iya tapi kalau manusia punya niat nah itu yang perlu dulu menumbuhkan rasa keinginan siapapun itu menumbuhkan rasa keinginan untuk menghafal Al-Quran sama dengan Ananda Kela dia harus punya keinginan dulu sama Ananda Kela nggak diberi kesulitan Alhamdulillah karena dia punya keinginan yang besar bukan berarti dia punya otak yang besar dia punya memoriam tapi dia punya keinginan yang besar Alhamdulillah Allah berikan jalan berbeda dengan adiknya saya agak kesulitan sedikit disini karena menumbuhkan rasa keinginannya dulu adik-adiknya itu nah menumbuhkan rasa keinginannya itu banyak faktor yang bisa kita lakukan sama tadi Ustazah berikan bahwa bisa jadi ada punishment ada reward gitu mungkin bisa kita ada beberapa anak ada introvert ada extrovert ini kita udah bicara mengenai apa namanya jadi ada manusia yang dijanjikan bagaimana indahnya syurga baru mau mencapainya baru mau bergerak tapi ada juga bagaimana kita menjanjikan bahwa bagaimana siksaan neraka baru mau bergerak jadi tergantung bagaimana kita sebagai orang tua bisa-bisa melihat anak-anak kita yang mana sebenarnya metode yang bisa kita pakai yang mana yang sebenarnya motivasi yang bisa kita subtikakan anak-anak kita betul kalau dibilang bakat sih saya sebenarnya untuk sendiri melihatnya lebih dominan ke niatnya dulu karena Al-Quran gak disini tapi di hati jadi hati harus dibersihkan insyaallah Al-Quran akan meningker disitu karena kita sendiri dan itu pun juga harus berulang-ulang jadi ada Fatma katakan bahwa kita bisa karena terbiasa kita bisa karena terbiasa biasakan mendengarkan dan membaca misalnya kita sendiri coba apa namanya kita balikin lagi lah ke individu masing-masing coba kalau kita sering berulang-ulang membaca minimal ada satu dua ayat pasti akan ada tersimpan bener gak? berarti yang mengambil dari sini dibutuhkan adalah fokus biasa dibiasakan istiqomah terus seperti itu dan keinginan itu sih mungkin saya berbagi mudah-mudahan bermanfaat Amin Insyaallah betul sekali ya jadi kalau memang kita bicara bakat kemarin saya juga baca sebuah artikel ternyata ada nenek-nenek usia 80 tahun itu bisa menghapuskan Al-Quran 30 jus gitu ya kan jadi kalau kita pikir bakat kayaknya gak banget ya karena bakat nenek 80 tahun gitu menghapalkan Al-Quran gitu tapi justru seperti yang kita tahu bahwa kesuksesan itu sebenarnya persentase karena bakat kecil sekali tapi yang yang dapatnya kesuksesan adalah tadi ya ya dari niat kemudian niat itu harus dibuktikan oleh kegigihan dan juga keteguhan gitu ya ya bagaimana ayah tadi menyampaikan istikomahnya dia konsisten disitu tuh ya kegigihan kemudian keteguhan kita menjalani semua prosesnya begitu ya ya insyaallah dan menarik sekali tadi ayah sampaikan dengan niat yang emang ikhlas kemudian kita terus berproses sabar untuk isi koma teguh dan juga gigih maka insyaallah yang inginkan tanamkan Al-Quran itu ada dalam hati kita jadi dia tidak lagi tersimpan di memori tetapi dia benar-benar ada dalam hati jadi ketika sudah Allah tanamkan maka itulah yang membuat Al-Quran itu bisa terus terpalanan dalam hati sehingga tidak dilupakan makasih banyak ya ya atas atas jawabannya selanjutnya yang selanjutnya beliau menanyakan kalau ketika menyimak murotan itu apakah posisi anak itu harus yang untuk rapi gitu ya ataukah bisa sambil aktivitas yang lain misalnya mungkin dia sambil main seperti itu gitu kalau kainlah sendiri seperti apa ya ketika menyimak murotan itu apakah benar-benar khusyuk dengerin gitu ya fokus atau sambil aktivitas situ mungkin ya agak ini suaranya tadi agak kayak stereo gitu jadi kurang jelas tapi cuma saya tangkap aja sih berarti posisi di saat mendengarkan Al-Quran apakah emang perlu fokus apakah perlu serius-serius banget atau seperti biasa ini lebih ke nanda kailah menjawab atau boleh dari ayah boleh dari kailah juga boleh enggak jadi sebenarnya kalau dibilang serius enggak jadi biasa aja sebenarnya posisinya sambil beraktifitas pun juga diperdengarkan terus cuman mungkin lebih ke ruangan jadi emang harus butuh ruangan jadi supaya tidak terganggu dengan apa namanya suara-suara yang lain tapi kalau dibilang serius tuh kayak gitu tuh dia jadi nyantai kadang apapun yang dipegang itu digoyang-goyangin karena kan anak-anak yang kena netra ya emang terlalu ingin rasa ingin tahunya tuh hape yang dipegang selalu ngerabak nah bahkan juga apa namanya hangar dipegang-pegang tapi habis itu dipakai itu disimpen di posisinya nanti dia cari lagi pada samurajah kayak gitu-gitu jadi apapun dia bisa jadi mainan buat dia sebenarnya sebenarnya gitu sih seperti itu karena itu bisa membuat dia malah kalau lebih rileks lebih santai malah ternyata itu lebih lebih nangkepnya lebih mudah tapi kalau serius susah nah contoh misalkan di saat kita dia suruh untuk bagaimana mengajari dia public speaking jadi dia ditanya dia bisa menjawab itu kalau diseriusin itu suruh ini-ini itu bener-bener dihafal jadi lupa biasanya tapi kalau setelah itu setelah itu ditanya dia nyantai jawabnya lancar banget gitu tapi begitu sama dengan hanya kalau misalkan dia punya tugas dia punya tugas dari sekolah dari seperti ini nih lagi rekam ataupun dia lagi video call kalau lagi itu tegang dia nggak bisa tapi begitu dia nyantai dia jawabnya ini nih ini kok beda banget jadi emang butuh dia harus anak-anak kita ataupun kita saat emang mau mengaji atau menghafal Al-Quran itu emang perlu atau mendengarkan sesuatu yang buat untuk kita simpen itu mesti harus pantai sih sebenernya baik-baik ya jadi kalau udah nyantai kan lagi ya 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 hatinya ya Insya Allah mudah gitu ya untuk menyerang ilmu ataupun Al-Quran sendiri kuncinya di hati ya kuncinya di hati hati harus senang dulu ya betul betul tanyaan terakhir disebutkan bahwa apakah ku lima waktu itu membimbing Kaila waktu sholat ya bagaimana cara menghafalnya dalam waktu sholat lima waktu jika untuk anak pada umumnya karena biasanya anak-anak pengen cepat main gitu jadi mungkin singkatnya kalau secara teknis tadi ayah sudah menjelaskan ya ya sudah mencintai bahwa memang harus konsisten lima jus satu hari empat jus itu merajak hafalan lama satu jusnya itu hafalan baru dengan model diperdengarkan gitu ya ya dibagi-bagi lima kali waktu sholat satu jus satu satu jus nah ini pertanyaannya intinya apakah benar-benar full gitu benar-benar dia memang satu jus itu mungkin kan satu jaman ya ayah ya kalau kita misalnya ini kan satu jam standarnya nah untuk anak pada umumnya kan biasanya udah bete gitu satu satu jam gitu nunggu satu jus gitu ya udah pengen main duluan nah itu kira-kira kalau Kaila sendiri apakah kalau ini juga yang kayak gitu misalnya baru dapat setengah jus misalnya atau baru dapat seperempat tapi Kailanya udah udah bosen atau mungkin udah kitas lain itu seperti apa ya dan kalaupun pernah terjadi itu gimana ngelolaknya silahkan ayah pertanyaan terakhir oh iya nah seperti tadi di mision dari awal Kaila bahwa tidak pernah dapat kesulitan sih jadi emang Alhamdulillah Pak Nanda Kaila ini punya semangat yang besar sih kalau dibilang dia di saat dia mendengarkan Murotol kemudian Murotol kemudian dia minta berhenti malah berbalik biasanya justru kami orang tuanya biasanya minta berhenti dulu kayak lah ini waktunya mau misalkan harus makan dulu atau gimana dan kalaupun dalam satu hari misalkan ya maklum lah biasanya dia bereh atau ada siar waktu itu kita keluar kota atau kayak seperti ini nih kebetulan ada sholat fardu ada siar dan mesti harus mendunda satu jus itu justru malah dianya tuh merasa berhutang berhutang karena tidak menyelesaikan lima jus dalam satu hari jadi seperti itu dia harus mengejar lagi jadi emang dia punya semangat jadi ngejar kadang dalam satu waktu dia harus menyelesaikan dua jus kayak gitu jadi Alhamdulillah mungkin kalau berbicara mengenai itu pengalamannya mungkin di adiknya adiknya karena sudah mulai ya jadi faktor ininya memang sebenarnya adalah di indrah kita itu yang paling merusak sebenarnya mata mata kanan anda keilah Alhamdulillah artinya gini Allah berikan dia tidak bisa melihat ternyata itu supaya dia tidak bisa melihat suatu godaan di dunia ini di alam ini jadi yang menggoda kita adalah mata jadi sebenarnya anak-anak itu begitu dia melihat yang lain dan dia tergoda untuk penasaran untuk mau manitinya akhirnya itu yang mengganggu sehingga dia buru-buru mau menyelesaikan atau bahkan dia menunda apalagi seperti itu nah apa yang selama ini ya kayak menonton TV apa namanya main handphone itu sebenarnya itu sebenarnya juga salah satu yang mengganggu karena kan dilihat secara ini sama anak-anak kita nah itu mungkin yang bisa kita sama-sama untuk kita perangi bukan diperangi dalam artian seperti sekarang ini itu juga teknologi memang membantu tapi bagaimana mengarahkan anak-anak kita melihat sesuatu yang positif sehingga tidak mengganggu untuk di apa namanya mengenai usahanya untuk menghafal kembali lagi sesuatu yang dilihat kemudian mengganggu hatinya itu yang akan berpengaruh nantinya jika hati sudah mulai rusuk mendua untuk ke sesuatu yang mendua jadinya kan galau dan muncullah rasa bosan dan rasa tidak tenang tapi begitu dia fokus ke satu mungkin itu karena dia positif karena dia positif itu mungkin yang bisa saya juga mengalami hal yang sama buat adik-adiknya kursi kulitah sekarang ini seperti itu apalagi masa pandemi ini dia tinggal di rumah itu luar biasa jadi keluar ke depan rumah aja itu sudah merasa senang banget kalau dia keluar rumah di depan tidak ada temannya nah itu mungkin yang akan mengganggu nantinya di saat dia fokus merotal dan akan merotal kayak gitu tapi momen-momennya biasanya kita ngambil itu yang paling gini adalah baddha sholat asar sama baddha sholat maghrib itu momen mungkin yang lebih ini untuk kita kumpul sama anak-anak untuk mengarahkan dia ke menghafal Al-Qur'an dan itu momen-momennya kan sebenarnya menjelang maghrib ya udah tidak ada gangguan di luar gitu anak-anak yang harus masukkan setelah maghrib itu itu sebenarnya momen yang paling karena di sekarang ini pun baddha sholat juhur pun juga masih terganggu dia nah ke sana sekarang masih mendung-mendung kayak gitu enggak peduli lah dia mau anak-anak anak-anak mau main ya main dan itu juga enggak bisa diganggu karena fitrahnya anak-anak yang seperti itu bermain nah bagaimana kita menciptakan suatu pendidikan kurikulumnya itu ya bermain sambil belajar buat anak-anak jadi menghafal Al-Qur'an itu juga enggak bisa dibuat main-main tapi bisa metode bermain terima kasih terima kasih banyak ayah sharingnya hari ini semoga apa yang disampaikan tadi berbuah pahala jariah insyaallah amin Allah memberikan kita taufik sehingga kita bisa menjadi tembahan Allah yang soleh insyaallah